Terima kasih Debbie, Mbak Eka, Alex, kita bisa hadir sama-sama ngobrol di sini itu gara-gara ada wedding wonders ya. Kita tahu wedding saat ini itu during pandemic itu berubah untuk sebenarnya untuk masyarakat kita di Indonesia ini tradisi atau kultur wedding itu kan sesuatu yang dirayakan secara masif dan istimewa gitu ya. Tetapi selama dua tahun terakhir ini segalanya menjadi berubah gitu. Nah saya pengen ngobrol-ngobrol nih sebagai para ekspert di dunia di industri wedding gitu perubahannya itu seperti apa sih bagaimana sih kita juga bisa tetap mendapatkan inspirasi dan merayakan hari istimewa itu tapi dengan inspirasi yang tetap bisa maksimal gitu. Nah saya ingin tanya ke Debbie nih pertama sebagai praktisi perhotelan ya skala pernikahan selama pandemi itu sekarang itu seperti apa sih Deb? Sebelumnya terima kasih Mbak Ria dan selamat datang, Alex dan juga Mbak Eka di Lenggem Jakarta. Jadi kalau kita lihat dari skala wedding saat ini itu mungkin yang paling signifikan sekali terlihat itu adalah dari jumlahnya. Itu pengurangannya banyak sekali. Kalau dulu kan kita masih ada yang ribuan ya kalau kita bilang wedding itu. Tapi kalau sekarang itu hanya sekitar 130, 150, maksimum itu di 200. Tapi itu pun kalau misalkan sampai keluarga sangat menginginkan saya maunya di 200 karena keluarga saya cukup banyak. Nah itu biasanya kita mengakali bagaimana tamu kita juga happy tapi dari pihak hotel juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Karena itu kita harus bagi ke dalam dua masa service. Let's say dari jam sekian sampai jam sekian itu adalah untuk yang sesi pertama dan sesi berikutnya di jam yang lain. Paling itu yang bisa kita sampaikan kepada tamu kita sebagai alternatif kalau misalkan keluarga mau lebih banyak mengadakan weddingnya. Oke nah walaupun skala pernikahan sekarang itu mengecil gitu ya. Nah mungkin saya ingin tanya ke Alex nih unsur-unsur dalam perkawinan apakah yang ikut berubah Lex? Oke kalau udah riset di unsur mungkin sebelum pandemik itu kan wedding di Jakarta terutama banyak yang standing party. Benar ya kata Debbie bilang makanya tamunya bisa jumlahnya banyak. Nah sekarang mau gak mau kan memang harus seated dinner karena lebih controlled lah ya untuk serve makanan ya dan sebagainya. Jadi unsur-unsur yang tadinya tidak ada di standing party seperti table setting yang banyak itu sekarang lebih terkonsentrasi di table setting gitu. Jadi unsur highlight dari highlighted element dari wedding itu semua jadi ke ada di table setting begitu juga di bridal table dan di stage backdropnya seperti itu. Oh oke oke nah kalau Mbak Eka nih yang udah lebih dari 20 tahun gitu ya sebagai dekorator bagaimana sih Mbak Eka melihat perubahan terutama dalam preferensi terhadap dekor wedding? Kalau untuk dekornya selama ini selama pandemi ini ya tidak banyak perubahan ya dari sisi dekor. Karena tetap mereka karena kan mereka tadinya mengharapkan preferensi terutama tiba-tiba berubah menjadi person yang lebih kecil. Jadi mereka gak mau sedih tetap dekornya rata-rata minta tetap yang bagus. Dan maksimal ya. Dan maksimal jadi tidak ada perubahan dari sisi dekor. Tapi ya berubahnya itu adalah yang biasanya kita standing menjadi sitting. Itu detail-detail yang harus kita perhatikan seperti yang Alex tadi sampaikan. Bunganya, semua setup-annya harus kita lebih perhatikan lagi. Oke. Oke nah Mbak Eka mungkin selama 2 tahun terakhir ini itu konsep berubah ya. Mungkinkah ada konsep wedding yang relevan, yang menurut Mbak Eka relevan tetapi distinktif dan agak lain daripada yang lain? Jadi gini, jadi ada beberapa opsi nih Mbak yang aku jalanin ya. Satu, karena perubahan-perubahan dari peraturan kan macam-macam nih dan itu berubahnya sangat tidak bisa diprediksi. Jadi kita bikin beberapa opsi mbak, ada kalau pakai sitting dinner, ada lagi kita buat dekornya di mix pakai bench-bench, karena kan tidak bisa makan. Jadi mereka tetap masih bisa menikmati musiknya yang ada di situ, ada acara-acara lainnya yang di pada saat pesta itu gitu. Jadi lebih santai, lebih cozy, tetapi tetap berjarah. Oh oke. Kalau Alex gimana Alex? Pernah nggak ngelihat ada konsep wedding yang cukup distinktif? Kalau konsep wedding yang cukup distinktif, sebetulnya untuk pandemik, ya karena skala lebih kecil, jadi semuanya lebih terkonsentrasi di satu space yang lebih kecil. Lebih compact lah ya? Lebih compact, jadi every wedding has its own specific wow factornya sebetulnya. Jadi kalau bisa dibilang distinktif, every wedding is distinctive, karena berbeda, karena it's very personal. Mungkin yang sekarang bisa dibilang beda banget, banyak udah mulai wedding di Jakarta itu mencari alternatif untuk di outdoor. Oke, nanti kita mau ngobrol dulu ya. Mungkin distinktifnya bisa, oh tadinya orang ngeliat wedding Jakarta ballroom semua gitu, nah sekarang oh ternyata ada optionnya buat di outdoor, beberapa hotel bisa provide ada outdoor, jadi dekornya bisa lebih maksimal. Dan yang namanya kalau di ballroom kita main artificial lighting, kalau di outdoor bisa main yang namanya kan natural lighting. Ya memang mau nggak mau ketika bermain dengan alam, itu memang di mata lebih nyaman liatnya. Oke, oke. Jadi nggak ada, misal secara konsep Lex ada nggak yang distinktif? Yang maksudnya menurut Alex itu? Kalau dari tahun lalu dari project saya mungkin yang lumayan distinktif itu yang saya bikin galaxy temannya. Jadi kita bikin suatu instalasi seperti, saya sebenarnya terinspirasi dari bulan, di tengah-tengah ballroom, dengan diameter bola sekitar kalau nggak salah 5 meter. Terus sekitarnya kita main LED, terus kita main lighting yang digelapin, terus laser-laser projection dan segala macam contoh. Tapi Alex juga sempat cerita yang kalau sekarang art itu juga menjadi satu bagian yang... Nah itu salah satu contoh wedding yang lumayan inspired by the clients juga mau inspirasi itu diambil dari art installation yang sering dilihat di misalkan mau ke museum-museum di luar negeri maupun di Indonesia. Hmm, jadi di luar dengan flower arrangement tapi juga ada unsur art yang dimasukkan di dalamnya ya? Betul, betul. Oke, oke. Debbie, kalau Debbie pernah punya pengalaman? Pernah waktu itu lihat, jadi tidak hanya bunga, kemudian juga tidak hanya lighting yang digunakan, tapi juga mereka menggunakan teknologi. Oke. Jadi misalkan ada video mapping yang dia bisa sajikan, jadi ada wow factor-nya yang bisa tamu-tamu ingat pada saat mereka pulang dan mereka bisa bercerita dengan keluarga dan sahabat. Itu juga salah satu yang cukup baik ya, yang bisa diadakan pada saat ini. Dan video mapping-nya cuma satu atau ada beberapa tema? Dia ada pergantian, jadi kayak tematik wedding ya. Jadi pada saat ada sesi yang pertama, dia temanya misalkan seperti apa, kemudian dia berubah pada saat dessert, for example. Jadi flow-nya juga itu akan cantik sekali ya. Jadi nanti antara dekorator dan pihak hotel itu kita bekerja sama untuk kalau surfing makanannya pada saat ini ya. Jadi ada hitungannya, ada timingnya. Jadi itu kayaknya storytelling ya, Dep? Iya, jadi ada story-nya. Maksudnya story-nya. Kalau dari mulainya sih relatif lebih cepat ya, karena kita ada preview. Lebih cepat ya? Betul. Karena dari peraturan pemerintah ada preview. Oke. Ada ya. Ada keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu juga ya. Dan sekarang kan kita nggak bisa surfing makanan ya. Ya. Tergantung dari level PPKM juga. Ya, betul. Apabila memang tidak diizinkan, kita hanya bisa memberikan box begitu untuk take away. Take away. Oke. Nah tadi menyambung Alex bilang bahwa preferensi untuk wedding di outdoor. Debbie, setuju nggak tuh banyak wedding yang memilih outdoor sekarang? Setuju banget ya. Untuk Jakarta? Iya, setuju banget. Kenapa? Karena sekarang orang kayaknya lebih nyaman kalau di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Satu alasannya karena perputaran udara yang cukup baik ya. Kemudian juga kalau dilengem sendiri Mbak Ria, kita memang sedang mengusung tema outdoor kita untuk kali ini. Kenapa? Karena kita punya pemandangan yang sangat cantik sekali dari Hampton Garden. Itu di lantai 6 adanya. Jadi selain sudah cantik, fotogenik, plus dengan dekorasi yang indah itu sudah sempurna sih. Untuk jadi pernikahan yang istilahnya dreamy ya yang kita inginkan. Ya mungkin itu juga menjadi sesuatu yang baru ya buat mereka yang ingin menikah di Jakarta di outdoor gitu. Tapi pasti ada kelebihan dan kekurangan Lex. Betul. Iya. 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 Dan juga berimlinya bisa lebih. Safety juga, sirkulasi udara. Terus udah gitu juga kan ada matahari juga ya. Iya. Jadi ya walaupun ada virus atau kuman bisa mati dengan air, jadi itu akan dipercaya saja. Mungkin kalau secara kekurangan outdoor di Jakarta, karena kita beriklim tropis kembali lagi. Memang cuaca menjadi salah satu challenge Seperti terlalu panas mungkin Atau mungkin hujan Cuaca yang tidak menentu Tapi saya sama Mbak Eka kan juga ada project Untuk Wedding Wonders ini di bawah Ternyata kekurangan tersebut bisa teratasi Karena Hampton's Garden ternyata Bisa memfasilitasi untuk dibangunnya sebuah tenda Jadi walaupun ada kekurangan Seperti yang banyak orang takutkan ya Kalau di Jakarta outdoor takutnya panas dan segala macam Bisa teratasi dengan tenda Nah kalau Mbak Eka Mbak apa sih yang essential yang disarankan Ketika ada klien datang Mereka menginginkan venue di outdoor Kalau untuk outdoor Dari sisi saya yang penting pakai tenda ya Mbak Pakai tenda ya itu essential Karena itu untuk satu Untuk kenyamanan tamu juga lebih enak Untuk saya sebagai decorator juga lebih aman Mbak Walaupun itu bukan di musim hujan ya Mbak Walaupun bukan di musim hujan Karena kan cuaca sekarang ini tidak bisa diprediksi Mbak Gubah semuanya Iya Yang tadinya kayaknya tidak hujan Tiba-tiba hujan besar Jadi lebih baik Aku secara saya sarankan untuk memakai tenda Selain juga supaya tidak terlalu panas Terus makanan juga lebih hijen kan Mbak Di bawah tenda Oh ya betul juga Sebenarnya kalau misalnya ini teknis nih Agak sedikit teknis Kalau tenda dan outdoor Kadang-kadang kan kalau di Jakarta orang merasa Aduh panas enggak ya Biasanya tuh harus dengan penambahan apa gitu Supaya orang juga tetap merasa nyaman gitu Penambahan biasanya sih penambahan AC ya Mbak Oh ya 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 Atau pakai cooling fan bisa kan Karena kalau tenda dipakai AC itu AC memang harus tertutup Tertutup lagi Bisa sih sebetulnya Solusinya itu dibikin semi outdoor tenda Jadi tutupnya enggak terlalu full Yang baik kita bikin bukaan-bukaan di beberapa titik aja Tapi tetap harus pakai AC At least membantu sirkulasi saudara yang dimin Itu salah satu solusi ya Terutama di Jakarta ya Betul Nah sekarang nih kita ngomongin Tadi banyak referensi sekarang yang berubah gitu ya Orang suka nanya gitu Trend wedding apa sih? Saya termasuk yang tidak setuju dengan kata trend untuk wedding gitu Karena menurut saya wedding itu adalah sesuatu yang sangat personal, individual Dan setiap perempuan terutama Mereka punya dream wedding dari mereka mungkin masih remaja gitu ya Yang mereka punya preferensi sendiri dan mereka enggak follow trend gitu ya Bener enggak? Setuju ya? Setuju Nah tetapi saya cuma ingin tahu gitu ya Ada preferensi lah Karena gini Sekarang ada yang bilang Eh sekarang event buke aja bilangnya Lagi trendnya Eh buke Korea Gitu ya Nah ya saya sih enggak sebut itu sebagai trend Tapi menurut Alex ya Preferensi saat ini seperti apa sih Wedding secara keseluruhan ya Alex misalnya Eh apa Contoh aja deh ya Kayak dulu mobil selalu harus pakai dekor Pakai Pakai Bunga Nah itu kan trend itu sekarang tiba-tiba hilang gitu ya Zaman dulu waktu saya nikah aja masih pakai fail untuk resepsi Sekarang kan wedding sekarang perempuan enggak ada yang pakai fail ketika resepsi Mereka cuma pakai itu di di apa namanya blessing ceremony gitu ya Nah apa aja sih sekarang referensinya Mungkin kalau dari yang saya kan udah mulai konsultasi dengan klien-klien yang tahun ini nih Kalau ya saya bisa tarik kesimpulan dari klien-klien ini yang sudah saya kita meeting Itu mungkin bisa ditarik dua Dua highlighted point yang cukup menarik Apa tuh? Yang pertama mungkin dari segi dekorasi Mereka lebih ingin punya suatu wow factor Dari segi dekorasi Dan wow factor itu mereka inginnya diambil dari sebuah art installation yang tadi seperti saya bilang Jadi art installation seperti apa nanti kita pelajari Kita translate menjadi sesuatu art installation yang baru atau inspirasinya dari apa Mereka yang kira-kira nyambung nanti aku tinggal bilang sama dekorasi Yang membaikkan untuk bikin sesuatu yang seperti itu Jadi itu poin yang pertama Jadi inspirasinya lebih referensinya itu lebih ke arah art installation Wow factor Sama yang kedua mungkin dari segi Kalau dari wedding itu kan ada Biasanya habis pengantin make up Itu mereka ada beauty portrait session di kamar Kalau yang saya lihat trend sekarang itu Mereka ingin ada dekorasi yang lumayan cukup heboh di kamar Seperti dua minggu lalu atau bulan lalu itu saya ada wedding disini Itu kliennya minta sofa yang di kamar suitenya mau dikasih bunga garland besar gitu Dari atas tumpah ke bawah Untuk mereka beauty portrait session itu yang lagi trend Dari trend atau bisa dibilang lagi mereka prefer Ya itu membuka lapangan baru untuk florist-florist yang ada di Indonesia juga sih Mungkin Mbak Eka mau nambahin Mbak Menyangkut preferensi Kalau preferensi kan balik lagi tergantung dari kliennya Mau ada yang berani mau offerter ada yang enggak Nah kebanyakan di aku itu yang ada yang berbeda lah Beda arah gitu Mbak Secara desain dan lain-lain mungkin aku lebih agak ke yang lebih klasik Yang terlalu banyak yang enggak berani untuk yang offerter Memang kita juga bikin dekor-dekor inovasi-inovasi ya untuk dekor kita harus tetap kreatif Mbak Jadi kalau di aku kebanyakan sekarang banyak minta yang pop up Pop up gitu Ya itu Jadi nanti di pop up itu saya mesti ngegambar sendiri Jadi dari masing-masing karakter kliennya gitu Mbak Seperti apa Jadi aku desainin lebih detail lagi untuk desain gambarnya Nah pengen pertanyaannya Kalau misalnya nih saya sebagai klien nih Pastikan apa namanya Supaya komunikasi antara klien sama dekorator itu Bisa berjalan dengan baik gitu ya Kira-kira Mbak Eka tuh bisa menyarankan tuh Komunikasi atau approach-nya harus seperti apa sih Mbak Maksudnya apakah misalnya contoh harus mendatangi seorang dekorator itu Berapa lama sebelumnya Terus apalagi sih sebenarnya yang diharapkan Kalau saya sih yang seharapkan yang penting tuh Datang kepada saya tuh Mereka sudah satu Antara ibu dan anak tuh udah satu Suara Suara Sepakat ya Udah tau apa yang dia mau ya Dan dia tau apa yang dia mau Sampai nanti Anaknya udah mau begini Orang tuanya gak mau Itu kan jadi Akhirnya jadi mentah lagi tuh Jadi desain dan lain-lain Jadi lebih baik Kita tuh sudah satu suara Maunya seperti apa Jadi aku juga lebih gak mudah untuk Mendesainnya Oke ya memang sering terjadi ya Mungkin bahkan Tantanya ikut gitu ya Ya itu tantanya ikut Dan aku lebih baik Aku tau siapa yang harus aku pegang Memberikan decision Ya misalnya ada tante Atau ada saudaranya lagi Atau misalnya ada Adiknya kakaknya Ada panitianya lagi Aduh itu yang bikin Kadang-kadang jadi Membingungkan buat Buat dekorator Betul Iya karena kan kita Kalau kerja tak tokan bareng nih Biasanya Iya Itu dia kembali lagi Kalau ke kliennya Bingung maunya apa Kita juga jadi ikut bingung Kita juga jadi ikut bingung Kita harus Mungkin dari aku juga At least aku harus jadi penengah Iya betul Atau mungkin sebaiknya Seorang klien juga datang dengan Kayak Semacam mood board lah Jadi apa yang Apa yang dia suka Dan apa yang dia gak suka Contoh-contoh Ini kasih referensi-referensi Ini yang saya suka ya Ini yang gak suka Berapa itu membantu Betul Sangat membantu Makanya sebelum klien datang ke kita Sebetulnya biasanya Kita semacam interview dulu Maksudnya kita interview Cara mereka Maksudnya pada saat mereka bertemu Seperti apa Dipropos di mana Hobi Dari hobi aja bisa ketahuan Seperti apa Terus begitu dia lihat warna Yang dia suka warna apa Begitu lihat dia bunga Apa sih bunga yang pertama kali Dari satu rangkaian bunga Apa sih yang dia aware pertama kali Dari hint-hint seperti itu Biasanya kita bisa mencari Kira-kira essence-nya itu Apa sih yang kira-kira akan Kena di hati dia Iya betul Jadi emang Pertama pengenalan terhadap Para calon pengantin itu Penting banget Iya betul Nah Debbie Kalau Menurut Debbie Gimana sih konsep wedding Yang relevan saat ini Kalau dari sisi hotel Biasanya justru Ini kebalikannya dari pihak Dekorator Dekorator Ataupun juga dari yang mau wedding Biasanya Biasanya sih yang paling milih itu kan Perempuannya ya Misalnya Saya nih bajunya mau yang ini Baju yang ini Berarti cocoknya disini Gitu Jadi Dia sudah punya gambaran sendiri Kembali lagi Preferensnya juga Jadi Ada yang datang kemari Saya sudah punya baju seperti ini Saya mau Tempatnya di Lengem Karena Lengem itu Pas banget Sama Konsep baju saya Atau konsep yang ada di kepala saya Saya maunya wedding yang seperti ini Tapi kalau untuk di Lengem sendiri Lebih ke arah mana Kalau yang saya perhatikan Itu lebih kepada Elegance Dan timeless Gitu Wedding Jadi lebih ke arah situ Itu pas sekali Dengan kita punya Arsitekturnya Kemudian dengan Interiornya kita juga Gitu Jadi biar match Sama semuanya Dan Untuk Yang di luar Itu bisa lebih Tergantung Daripada konsep Dari tamunya sendiri Itu bisa lebih leluasa Tapi kalau yang di bawah room Itu lebih kepada Timeless Dan elegance Gitu yang masuk ke sini Oke Oleh Saya ditambahin Setuju Dari aku setuju sih Untuk yang di Klien-klien yang Mau wedding di Lengem Pasti Rata-rata Konsep yang di bawah Ya tadi Timeless, elegance Clean, modern Simple But nice Karena ruangannya kan Sudah cantik Jadi Tidak harus Dengan dekor yang berat Justru nanti Malah kehilangan Untuk elegance Elegance Kebanyakan Saya proyek di sini Kalau di ballroom Jadi kliennya juga Hemat Kos Untuk nutup keliling Jadi Karena Sudah bagus Jadi Kadang-kadang kan Kita mau Didekor keliling Karena kita menutupi Kekurangan Biasanya Tapi kalau di sini Karena memang gedungnya Sudah Baik Kemudian interiornya Sangat cantik Jadi Di segala macam angle Sudah cukup Fotogenik Sebetulnya Tanpa harus Dengan dekorasi Yang berat Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Alex Jadi Kalau saya simpulkan Adalah Sekarang Walaupun masa pandemik Wedding itu Tetap bisa dielaborate Kita bisa memilih tempat Baik yang Indoor Maupun outdoor Di Jakarta itu Punya Punya tempat Outdoors Wedding Salah satunya Di Hampton Di Delengem, Jakarta Terus Yang penting adalah Mengantisipasi ya Tadi sarannya Baik Tetap harus ada Tenda Kita bisa Explore Banyak ideas Tetapi juga Untuk tempat-tempat Tertutup Kita bisa Memilih sesuatu Yang timeless Dan elegans Gitu Ya Tapi yang penting Adalah Tetap harus Mengutamakan Safety Sebagai Salah satu Faktor utama Di masa pandemi itu Sekali lagi Terima kasih Sama-sama Baikah Alex Thank you Baby Yuk kita Mencoba Tapi mungkin Safety Kita coba makanannya Silahkan Silahkan Thank you Terima kasih telah dan Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Terima kasih.